Halo guys, jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe sebelum video ini dimulai Karena video ini akan menjelaskan trip report dari Jatinagara ke Bogor Dan transit di Manggarai Simak video ini selengkapnya ya Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya Terima kasih Sekali ini, gue bersama istri gue, Bu Helma Bu Guru Helma akan jalan-jalan Kemana deh? Ke Bogor Dari Jatinagara Nah, simak perjalanan gue dari Jatinagara Stasiun Jatinagara ke Bogor Nah, itu dengan kereta komuter lain Kira-kira berapa ya Habis biaya berapa kira-kira tarifnya Dan syaratnya kira-kira apa aja Dan nanti kita akan explore juga Bogor Nah, sebelum kita menggunakan layanan kereta api Ataupun KRL komuter Pastikan ya, kita men-scan QR aplikasi peduli lindungi nih Seperti itu Lalu Kita berangkat deh Ke peron Yang menuju ke stasiun Manggarai Seperti itu, kemarin-kemarin Nah, jadi kalian harus ingat ya Kalau kalian naik KRL Atau naik eskalator Sebelah kiri itu kalian stay Tapi kalau kalian pengen Ya, kalian pengen stay itu di kiri Tapi kalau kalian pengen jalan Kalian di kanan ya Itu ingat tuh Tata tertip ketika naik eskalator Oke Nah, habis itu kita cek ya Saldo kita berapa nih Jangan sampai Kurang ya Dari saldo minimum Oke Nah, kalau dari JT Negara ke Bogor Nah, karena Kita mengikuti pola loop line yang baru Berarti kita harus transit di Manggarai Jadi Tujuan kita ke Manggarai Terus naik ke peron atas Baru kita ke Bogor guys Seperti itu Nah, habis itu kita tap in ya Dan disini saldonya belum terpotong Nanti dipotongnya saat tap out Jadi jangan sampai nggak tap out ya Seperti itu guys Langsung aja kita masuk nih Dan kita cari peron 12 Nah, sebenarnya disini Kita langsung belok kiri Sebenarnya ada lift Dan gue lebih memilih Untuk naik tangga nih Biar sehat Nah, saat ini gue sudah ada di peron Satu dan dua Stasiun JT Negara ya Menuju Manggarai Untuk transit ke Bogor Nah, sekarang ini hari Minggu 23 Oktober Ternyata hari Minggu itu rame banget guys Luar biasa Dan akhirnya Kereta yang gue rangkat Kemanggarai pun tiba Dan Suasananya cukup rame ya Padahal hari Minggu ini Gue berangkatnya Mungkin banyak orang-orang yang mau Ke Tanah Abang juga Karena ini juga via Tanah Abang Dan Sudirman ya Dan beginilah Suasanya gue naik kereta Dari JT Negara ke Manggarai Gue nggak dapat tempat duduk Jadi gue berdiri deh Dan akhirnya Kita sudah sampai ya guys Di Manggarai Dan pintunya terbuka Dan langsung aja Kebetulan gue Di depan pintu gue Udah ada eskalator Jadi Gampang langsung ke atas Seperti itu Jadi Ini kalau di Manggarai ini Jangan lupa peron 13 Seperti itu Nah, sebaliknya Kalau dari Manggarai Yang pengen ke Bekasi Atau pengen ke Sudirman Turun dia Seperti itu Di stasiun Manggarai ini Nah, kita mau transit ya Ke peron 12 dan 13 Untuk melanjutkan perjalanan Ke stasiun Bogor guys Jadi kalau ke stasiun Bogor itu Nanti kita akan melewati Beberapa stasiun ya Stasiun Tebet Cawang Pasar Minggu Depok Dan hingga Bogor Seperti itu Nah, beruntung ya Pas gue naik nih Keretanya udah nungguin Dan dia transitnya Agak cukup lama ya Jadi gue bisa Gue jalan-jalan nih Milih tempat duduk Dan ternyata KRL jurusan Bogor pun Padat ya Sehingga gue gak dapet tempat duduk Tapi cuma buat istri doang Satu Sehingga Gue ngalah lah Tapi Seiring berjalanan Semakin sepi Apalagi pas udah nyampe Depok Sehingga gue tuh dapet tempat duduk juga Akhirnya bisa duduk berdua Di kereta ini Nah, ini makin masuk Bojonggerde Cilebut Makin sepi Seperti itu Retanya Ya guys Dan sebentar lagi akan sampai di stasiun Tujuan yaitu stasiun Bogor Sebagai pemberhentian terakhir Nah, kurang lebih Kita akan sampai tuh 11.45 Jadi Jadi menempuh Waktu perjalanan 45 menit Dari Manggarai Sedangkan kalau dari Jati Negara Jati Negara sendiri Satu setengah jaman Tujuan yaitu Ketika kereta Melewati dari Cilebut itu Mulai dari Depok lah Udah mulai Kondisi mulai sepi ya Beda sama Tadi pas Dimanggarai Begitu padat Jadi Simak lah ya Perjalanan gue nanti Di Stasiun Bogor Terima kasih 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 Terima kasih